Nabi mengatakan, Jangan kalian berserisih, ya ini ketika sholat. Yang akan berakibat hati-hati, kalian akan berserisih. Lurus dan rapatkan sholat kalian. Sholat ini termasuk di dalamnya, merapatkan antar sholat, meluruskan, kemudian jarak antara sholat dengan sholat berikutnya tidak terlalu jauh. Ini maknanya sawu. Sawu itu, kalau bahasa inaknya, rasikanlah sholat kalian. Rasu itu lurus, rapat, jarak antara sholat tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Tidak juga berdekat-besarkan. Kadang sampai empet-empetan gitu. Sampai mau tak berada. Sampai gini. Ada seorang ulama, saya lupa, siapa? Hanya saja seingat saya auzai. Seingat saya. Saya lebih suka, kata beliau, sholat di sholat yang nomor 10, dibanding sholat yang awal, kata beliau. karena seringnya pada waktu itu, sholat awal itu empet-empetan. Nah, hingga kalau misalnya antum merasakan, suatu ketika, ketika merapikan sholat, kayaknya enggak tenang, badannya sudah kecil, yang kiri dilihat tinggi, yang kanan dilihat tinggi, yang kiri dilihat gede. ketepet dia. Kalau sudah seperti ini, mendingan ngalah mundur, nyari yang luang di belakang. Kenapa? Karena kumak nina itu lebih penting, dibanding sholat awal. Sholat yang paling depan saja, nah, itu wajib, atau fazilah, seutamaan saja. Fazilah. Adapun kumak nina, ini rukun. dari sholat. Kumak nina. Senang. Sehingga takbirnya Allah. Enggak kerasa nih dalam hatinya, ikut ngebeti aku, saya ingin. Nah, saya sendiri pernah merasakan, saya yakin aku juga begitu. Saya yakin. Merasa terjepit, sehingga hatinya itu enggak. Sehingga memang hatinya, dia ingat kepada Allah. Malah hatinya ngerasakan nih, sebelahnya dan sebelahnya. Sudah nyala mundur, paling belakang enggak apa-apa. Nah, tapi, sholatnya apa? Tenang kumak nina. Allahu Akbar. Ingat kepada Allah, dan seluruhnya, dia kerjakan.